Terima kasih juga kepada teman-teman, para pemburu beasiswa yang telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Teman-teman, kita semua pasti pengen dong melanjutkan pendidikan kita ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Misalkan nih yang udah lulus S1 pengen lanjut S2, terus yang udah S2 masih pengen lanjut belajar di jenjang S3. Apalagi kalau kita masih muda dan sehat lahir batin, semangat untuk menuntut ilmu pasti sedang tinggi-tingginya. Namun terkadang ada beberapa pertimbangan nih yang bikin keinginan kita untuk melanjutkan pendidikan itu menjadi katakanlah terhambat atau tertunda. Nah yang paling sering menjadi pertimbangannya adalah masalah biaya. Apalagi kalau kita ini first graduate, terus pengen lanjutin ke S2. Mau ngomong ke orang tua itu rasanya kayak nggak enak banget. Apalagi kalau udah ngomongin soal biayanya. Dan biasanya cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan bekerja sambil kuliah atau bisa juga dengan meng-apply beasiswa. Atau dua-duanya. Nah kalau ngomongin soal beasiswa nih teman-teman, pemerintah kita punya program beasiswa namanya beasiswa LPDP. Nah untuk teman-teman yang belum familiar, jadi LPDP ini teman-teman singkatan dari lembaga pengelola dan pendidikan yang bekerja di bawah pengawasan tiga kementerian. Yaitu kemenkau, kemenikbud, sama kemenak. Nah seperti halnya dengan narasumber kita pada malam hari ini yaitu Kak Rosela Firdaus. Jadi Kak Rosela ini teman-teman merupakan salah satu peralih beasiswa LPDP program magister di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah sedikit akan saya bacakan tentang Kak Rosela. Kepada Kak Wahyu mungkin bisa tampilkan siri-siri-nya Kak. Jadi teman-teman Kak Rosela ini lahir pada 22 Desember 1996. Dan sekarang Kak Rosela adalah seorang guru kelas di SDN 22 Kenoho. Nah Kak Rosela juga pernah meraih juara dua lomba debat bahasa di National University Championship 2018 tingkat Universitas Negeri Surabaya. Dan juga pada tahun 2017 Kak Rosela pernah menjadi mahasiswa pertukaran pelajar di Hong Kong University di Thailand. Nah dan setelah ini kita akan sama-sama menyimak pemaparan dari Kak Rosela seputar beasiswa LPDP. Dan mungkin nanti Kak Rosela bisa juga nih share ke kita-kita tips atau kiat-kiat buat bisa lolos seleksi beasiswa LPDP. Baiklah kepada Kak Rosela dipertilahkan. Oke terima kasih Mbak Salia atas lakunya. Jadi saya langsung share screen aja ya. Tadi sudah buat PPT untuk teman-teman Jendekia Wan Desa. Oke. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kali ini kita akan sharing ya tentang pengalaman saya kuliah S2 dengan beasiswa LPDP. Dan juga tentang tips dan trik untuk lolos beasiswa LPDP. Di sini kita sharing-sharing aja, kita diskusi bersama. Jadi perkenalkan, saya Rosela Fidawus, asalnya dari Sidoarjo, Jawa Timur. S1 saya di Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Surabaya. Lulus pada tahun 2019. Kemudian setelah lulus, saya mendaftar beasiswa LPDP. Dan Alhamdulillah keterima. Kemudian di tahun berikutnya, saya apply di Universitas Negeri Yogyakarta. Jurusan Pendidikan Dasar. Saat ini, saya sedang bekerja di SDN Juli Kenawa. Kebetulan pada waktu itu, di waktu yang bersamaan, saya juga lulus JPNS. Jadi lulus LPDP dan juga lulus JPNS di waktu yang bersamaan. Nah, sekarang kuliahnya sedang cuti karena menunggu tugas belajar dari instansi saya. Nah, ini kenapa kok saya harus memilih LPDP seperti yang dikatakan oleh Mbak Jalian tadi ya. Yang pertama itu dulu karena setelah lulus itu, memang beasiswa yang lagi dibuka itu beasiswa LPDP. Jadi, saya coba-coba dulu. Coba deh setelah lulus, kemudian saya coba apply beasiswa LPDP. Selain karena timingnya pas setelah lulus kuliah, beasiswa LPDP-nya lagi buka, saya juga melihat visi dan misi LPDP itu bagus, teman-teman. Karena LPDP itu visi-misinya itu untuk kebaikan bangsa kita sendiri. Jadi, untuk kesejahteraan rakyat sendiri. Kemudian juga kalau dilihat dari relasinya, di LPDP atau lulusan dari beasiswa LPDP itu juga bagus-bagus. Seperti Tasya Kandila, kemudian Belva de Farah, itu semua mereka dari pernah mendapat beasiswa LPDP. Kebetulan juga teman-teman di sekeliling saya, itu juga ada beberapa yang telah menerima beasiswa LPDP. Dan saya lihat kontribusi mereka bagi lingkungannya, bagi masyarakat itu bagus. Jadi, saya terkesan gitu. Berarti pelawanan URD ini, URD LPDP ini, orangnya berkompeten di bidangnya. Nah, kemudian, beasiswa LPDP ini juga fully funded scholarship. Jadi, beasiswa ini semuanya kita dibiayai. Dari kita berangkat menuju ke lokasi studi, sampai kita lulus nanti pun tetap dibiayai. Dari leading cost ada, jadi teman-teman nggak usah mengkhawatir biaya ngapas dan lain-lain, jika di luar kota jauh dari tempat tinggal kita, karena ada living cost yang biayanya menurut saya lebih dari cukup, karena minimal itu UMR, bahkan ada yang lebih dari UMR daerah yang kita tempatin. Kemudian juga ada biaya buku, kemudian ada biaya kesehatan, ada biaya penelitian, dan lain-lain. Banyak sekali biaya yang di-convers sama LPDP. Jadi, ibaratnya kita kuliah itu sudah fokus kuliah saja, nggak mikir bekerja, nggak mikir lain-lain. Pokoknya fokus kuliah itu sudah lebih dari cukup kalau biaya dari LPDP-nya sendiri. Kemudian juga menurut saya, LPDP itu salah satu beasiswa yang fleksibel, karena dari awan pendaftaran itu sudah banyak sekali kategori beasiswanya. Nah, kemudian juga setelah kita lulus, kita nggak diharuskan bekerja di gambarnya LPDP. Beberapa beasiswa itu ada yang mengharuskan kita bekerja di tempatnya. Tapi di LPDP enggak. Kita cuma diharuskan untuk mengaktifkan untuk Indonesia selama kurang lebih lima tahun harus kerja di sini. Jadi, dua N plus satu, dua kali masa studi plus satu tahun. Jadi, menurut saya, wah ini cocoklah untuk diri saya, dan visi misinya cocok juga dengan visi misi saya juga. Seleksi LPDP itu ada tiga, teman-teman. Yang pertama itu ada seleksi administrasi, kemudian seleksi berbasis komputer, dan juga seleksi wawancara. Ini di tahun 2019, yang saya ikuti ada tiga tahap seleksi itu. Nih, tips solos beasiswa LPDP yang sudah pernah saya lakukan, mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Yang pertama pastinya ya, teman-teman harus menyiapkan rekab yang kuat. Karena apa? Karena nanti selama kita mengikuti proses beasiswa itu, banyak sekali hal yang harus kita hadapi. Banyak sekali hal yang harus kita siapkan. Mentalnya juga harus kuat. Waktunya juga lama. Apalagi kalau kita sambil bekerja, dulu saat beasiswa LPDP, kebetulan saya juga bekerja di swasta waktu itu. Jadi harus benar-benar bisa memanajemen waktu dengan baik, kemudian menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, meskipun juga ada kesibukan lain. Jadi harus dikuatkan tekadnya. Kalau misalnya tekad kita sudah kuat, apapun yang dihadapi nanti dengan jalan, kalau ada kesulitan, itu pasti kita akan lebih lagi. Wah, kita sudah mulai sejauh ini, jadi paling tidak kita bisa menyelesaikan apa yang sudah kita mulai dengan baik. Itu sih dulu saya pikirnya. Kemudian juga yang kedua adalah siapkan persyaratan administrasinya dengan baik. Beasiswa LPDP itu banyak sekali jemisnya, teman-teman. Ada beasiswa afirmasi, ada beasiswa targeted group, ada beasiswa umum. Beasiswa afirmasi itu juga banyak sekali ragamnya. Ada beasiswa yang bentuk alumni BDM, kemudian daerah yang terpencil, banyak sekali. Di websitenya LPDP itu setiap tahun pasti ada perubahan jemis beasiswa, teman-teman bisa cek aja di website-nya. Jadi jika memang teman-teman bisa memenuhi di daerah beasiswa afirmasi atau beasiswa targeted group ya, kalau tinggal di luar Jawa atau daerah yang terpencil, atau teman-teman ada umum di kredit misi, teman-teman bisa menggunakan beasiswa afirmasi atau targeted group. Tidak harus beasiswa umum. Karena untuk beasiswa afirmasi dan targeted group ini juga kualifikasinya berbeda dengan beasiswa umum. Tidak setinggi skor yang harus dicapai untuk beasiswa umum. Jadi lebih fleksibel, banyak kategorinya juga. Kemudian, teman-teman juga harus membuat timeline untuk melengkapi dokumen-dokumen yang memerlukan persiapan lama. Karena nanti di tahap administrasi itu kita harus melampirkan rencana studi dan proposal studi. Kalau membuat rencana studi dan proposal studi itu kan pasti butuh research ya. Butuh tanya-tanya ke alumni, butuh baca-baca website di kampus tentang prestasi dan lain-lain. Agar rencana studi kita, proposal studi kita itu juga fokus. Kalau bisa juga sih, sharing dengan alumni-alumni LPDP yang sudah pernah lulus dan kita kenal, kita bisa sharing. Kira-kira rencana studi dan proposal studi saya ini sudah fokus apa belum itu. Kalau dulu saya, karena dulu saya juga enggak terlalu pintar menulis ya. Jadi saat menulis rencana studi dan proposal studi itu alhamdulillahnya dipertemukan dengan teman-teman yang jauh menulis. Jadi saya sering sharing ke teman-teman. Ini kira-kira sudah bagus atau belum? Kira-kira apa yang harus direvisi itu? Kemudian juga kita harus menyiapkan untuk tes bahasa, teman-teman. Tes bahasa ini kan wajib ya, jadi persyaratannya LPDP. Nah, untuk tes bahasa itu kan juga biayanya tidak murah. Dulu waktu saya tes itu biayanya sekitar Rp600.000 di tahun 2019. Itu pun kalau kita tidak memiskan skor yang disarankan LPDP kan kayak emang-emang gitu. Sudah tes mahal-mahal, tapi enggak bisa kepakai sertifikatnya. Nah, itu harus disiapkan. Dulu kalau pengalaman saya, teman-teman, saya menyiapkannya itu saya ikut kursus, kursus untuk tes Tufel. Di kakak kelas yang kebetulan waktu itu beliau adalah dosen Indonesia yang alumni beasiswa LPDP juga. Jadi, selain kursus, saya juga beli buku Tufel, belajar sendiri di rumah. Nah, kemudian saat tes juga gitu. Teman-teman harus mempersiapkan waktunya juga, karena untuk tes Tufel-Altur Tundi itu sertifikatnya enggak bisa langsung keluar. Minimal 10 hari kerja baru keluar nilainya dan baru bisa diambil sertifikatnya. Jadi, harus benar-benar diperhatikan kalau mau ambil tes Tufel di instansi tertentu, itu harus dilihat timenya. Kira-kira nanti waktu nilainya keluar, skornya keluar, sertifnya keluar, kira-kira masih menunggu, ya, sama timeline atau deadline beasiswa yang kita apply. Kemudian, kita juga harus meluangkan waktu khusus untuk mengisi font pendaftaran. Nah, font pendaftaran MPDP itu enggak cuma tentang identitas diri aja, tapi juga banyak sekali hal yang ditanyakan. Misalnya, kelemahan, kemudian kekurangan, prestasi kita juga apa. lalu, kita juga harus upload file-file yang diperseratkan, seperti rencana studi, proposal studi, tes Tufel, memasukkan nilainya, itu harus benar-benar diteliti biar enggak sampai berhubung gitu kan. Karena sudah tahap pertama, ini kan mudah ya, tahap pertama cuma lulis-lulis aja, jadi paling tidak sih harus lulis di tahap pertama ini, di tes yang administrasi. Kemudian, yang kedua itu ada seleksi berbasis komputer. Seleksi berbasis komputernya itu ada dua, ada TPA sama on the spot SI writing. Nah, TPA ini soal-soalnya, kalau teman-teman misal pernah tes CPNS ya, soal-soalnya itu hampir mirip dengan seleksi CPNS yang tahap awal, itu hampir mirip. Atau, kalau teman-teman pernah tes TPA tahap penas, itu juga soal-soalnya hampir mirip. Seperti itu. Kalau misal belum pernah tes keduanya, ada teman-teman buku, di toko buku itu yang tentang tes TPA itu. Kalau misal mau latihan di situ juga boleh untuk menyiapkan ya. Kemudian, juga ada on the spot SI writing. Jadi, on the spot SI writing ini setelah kita tes TPA, kita dikasih waktu 30 menit untuk menulis SI tentang isu yang sudah ditetapkan. Jadi, isunya itu setiap orang dari permasalahan tadi kita disuruh untuk menulis SI tentang pendapat kita tentang permasalahan itu tadi apa dan juga tentang solusi yang akan kita tawarkan untuk menyelesaikan isu-isu tadi. Kalau misal kita mendapatkan di dalam negeri, nanti SI-nya dalam bahasa Indonesia. Kalau kita apply di luar negeri, di kampung tujuan luar negeri, maka SI-nya harus pakai bahasa Inggris. Nah, untuk tes wajah kewajah sendiri itu juga ada dua. Yang pertama itu tes karakteristik pribadi dan juga yang kedua ada wawasan kebangsaan. Dulu itu ada yang satu hari langsung buat tes, tapi kalau saya dulu dua hari. Jadi, hari pertama tes pengawancara yang karakteristik pribadi dan yang kedua tentang wawasan kebangsaan. Di tes yang karakteristik pribadi ini nanti teman-teman akan ditanyai tentang alasan daftar beasiswa LPDP, kemudian ditanyain tentang asis teman-teman akan seperti apa nanti dan kontribusi teman-teman bagi masyarakat, lingkungan masyarakat seperti apa, kalau setelah lulus dari kampus mau jadi apa, itu akan ditanyain. Tipsnya, kalau di wawancara yang karakteristik pribadi ini be yourself aja, jadi diri sendiri. Ininya kan kita ya masih kita kayak bersuai orang lain agar orang lain itu percaya harusnya kita memang berhak untuk mendapat ini, jadi kita harus memberikan yang terbaik untuk tes wawancara, berusaha semaksimal mungkin untuk menyakitkan melancaran kalau memang kita layak untuk mendapat beasiswa ini. Kemudian ada juga tes kebanyakan kebangsaan isinya biasanya tentang tes-tes tentang Pancasila, kemudian menonton dasar sejauh mana kita aware dengan isu-isu yang ada di negara kita. Untuk tipsnya teman-teman untuk tes wawancara ini berlatih wawancara aja. Berlatih wawancara dengan teman atau juga tanya sama alumni-alumni kira-kira apa saja soal yang biasanya ditanyakan saat tes wawancara. Karena tes wawancara ini penentu sekali kalau kita tidak lolos di seleksi administrasi atau seleksi berbasis komputer itu masih bisa apply di periode selanjutnya. Tapi kalau misal kita tidak lulus di tes wawancara ini tahap terakhir di periode selanjutnya itu pada tahun 2019 tidak bisa apply di periode selanjutnya. Jadi harus nipu satu periode lalu bisa apply lagi di periode berikutnya. Jadi kalau misal sudah tes seperti ini tehnya banyak teman-teman sebisa mungkin my risetnya sudah banyak yang dilalui jadi sebisa mungkin berikan yang terbaik sebisa mungkin berikan yang terbaik jadi apa yang sudah kita lalui ini mendapatkan hasil yang maksimal itu saja yang bisa saya sampaikan tips untuk teman-teman terima kasih terima kasih banyak kepada Rosela atas paparannya yang begitu menarik seputar beasiswa LPDP mungkin teman-teman di sini sudah mulai tergugah hatinya untuk meng-apply beasiswa LPDP selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dipersilahkan kepada teman-teman yang mungkin ingin bertanya atau pengen menggali lagi pemaparan Kak Rosela tadi bisa mengaktifkan mic-nya terlebih dahulu oke teman-teman ada yang mau bertanya oke ada yang mau bertanya itu itu kayaknya ada dari apa chat oke baiklah membacakanlah oke ini dari pertanyaan titipan nah katanya kalau untuk jalur PNS ada batas minimalnya nggak setelah keterima PNS gimana Kak silahkan bisa langsung dijawab pada Kak Rosela untuk jalur PNS ada batas minimal nggak setelah keterima PNS kebetulan dulu saya bukan jalur PNS jadi selain jalur umum kebetulan ada pun CPNS tapi setahu saya setelah saya menjadi PNS ini bisa teman-teman untuk apply LPDB setelah ada satu setelah menjadi PNS jadi kan ada CPNS dulu kemudian menjadi PNS selama menjadi CPNS teman-teman tidak boleh apply beasiswa tidak boleh belajar dulu jadi ketika menjadi PNS itu baru teman-teman memiliki kesempatan untuk mendapatkan tugas pelajar nah tugas pelajar itu teman-teman bisa kuliah lagi boleh lanjut di situ gak ada batas minimal harus kerja berapa lama gak ada pokoknya sudah menjadi PNS dan kita bisa mendapat surat tugas pelajar dari instansi yang kita temati itu dulu syaratnya oke berarti ini pertanyaan dari Muhammad Musawir juga sudah terjawab ya kak yang soal itu bagaimana cara itu ketika jadi JPNS kalau selama saya jadi JPNS ini tugas pelajar memang belum bisa dikeluarkan jadi kita harus lindung menjadi PNS dari proses JPNS ke PNS itu butuh waktu satu tahun setelah satu tahun itu baru kita ngajukan ke badan kepegawaian daerah setempat kita ngajukan tugas pelajar nanti kalau sudah di ACC bisa langsung lanjut kuliah lagi biasanya caranya cuma jadi PNS saja sama tips menulis esai tips menulis esai banyak pelatih menulis dan banyak banyak baca karena di esai itu kan kita menulis argumen menulis argumen itu kan harus tersusun jadi ada opening kemudian supportive argumen kemudian ada conclusion banyak membaca tentang isu terkini kemudian banyak membaca tentang solusi yang kita waktunya di internet banyak solusi solusinya apa kelebihan dan kelemah apa kita banyak banyak membaca situ setelah kita rancin-rancin membaca baru kita susun nulis nulis esai itu cuman lebih tertata aja dari opening kemudian supportive akunannya apa contohnya apa kemudian baru kesimpulan terima kasih kakak untuk teman-teman yang lain apakah ada yang masih ingin bertanya bisa mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu atau bisa juga tulis di chat ya teman-teman ada apakah ada yang bertanya oke kak Rosyella ini kalau mau apply beasiswa itu ada batasan umurnya gak sih misalkan seberapa gitu umurnya batasnya apply beasiswa apa ya kemarin saya baca itu S2 ada cuman coba di cek lagi ya kak karena setiap tahun itu pasti regulasinya berbeda-beda pasti regulasinya berbeda-beda di kampusnya kan juga ada batasan umur ya S2 harus berapa gitu gitu ada kalau masih muda gini kan masih panjang ya misalkan harus belum menikah gitu mbak gak ada gak ada kalau sebelum menikah atau tidak gitu adanya cuma umur berapa sampai umur berapa ini lagi ada pertanyaan masuk dari chat darinya oh bukan bukan cuma terima kasih aja oke ada yang yang ditanya dari teman-teman atau mungkin kak Rosela ada yang pengen disampaikan lagi pada teman-teman nih teman-teman ini kebanyakan dari Kalimantan ya mbak Shalia ya ya kalau saya dari Kalimantan kak saya juga sering lihat instagramnya cembegiawan desa kemudian kan kebetulan saya kan pernah satu kelas sama swahil waktu pembelalan bahasa itu keren-keren sih mereka swahilnya juga keren jadi bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya juga saya juga terinspirasi untuk teman-teman yang tinggal di Merkul Jawa atau untuk teman-teman semua yang memiliki untuk belajar lagi ya S2 ambil aja kesempatannya teman-teman karena kita gak tahu ya kesempatan itu gak datang dua kali dan beasiswa LBDB ini peraturannya itu beda-beda tiap tahun jadi misal di tahun saya kemarin kan belum punya LOA juga gak apa-apa kemudian waktu pandemi itu kan harus punya LOA jadi beda-beda nah ketika ada kesempatan yang sesuai dan bisa kita masuk itu bisa kita apply langsung aja daftar gak usah di bunda-bunda dicoba aja kita gak tahu rejek kita yang mana kan jadi kalau ada pintu kesempatan dicoba aja oke ini ada pertanyaan masuk lagi Kak kalau tips milih kampus ada gak ada sih di LBDB itu kan memang ada kampus yang diuju sama LBDB jadi gak semua kampus itu dipilih oleh LBDB yang bisa kita apply hitung untuk kemarin kebetulan saya itu memang pasti ada pertanyaan gini kenapa kok milih kampus ini gak kampus yang itu gitu kan ya nah dulu saya tips milihnya itu karena kebetulan ini dibiayai ya karena mumpung dibiayai sama LBDB sekalian saya milih kampus yang bagus sekalian milih kampus yang akreditasinya A meskipun agak jauh ya kan di Jawa Timur juga kan agak jauh tuh kan di Jawa Timur juga ada ada UNESA ada UM juga ada tapi saya pilih yang kampus pertamanya saya milih di UNY kemudian yang kedua milih UPI dan yang ketiganya baru di UM kebetulan UNY sama UPI ini akreditasinya A jadi di ruang Jawa yang jurusan pendidikan dasar yang akreditasinya A itu masih UNY dan UPI untuk pendidikan dasar kalau kamus-kamus yang lain masih akreditasi B jadi mumpung dibiayai sama beasiswa sekalian saya milih yang bagus yang A gitu nah dulu yang pertama itu milih UNY jangan-jangan sih kalau misal UNY nggak keterima apply di UI gitu kalau misal UI eh kalau UI UPI kalau misal UTI nggak keterima baru milih yang akreditasinya B tadi yang di UN jadi saya urut sih dari akreditasi kampus dan dari mana yang pengen lebih serah ke lokasinya menurut saya gitu saya berarti banyak juga ya kak kampus-kampus yang bagus yang menyediakan program beasiswa LPDP ini oke makasih kak terus ini ada lagi nih pertanyaan masuk dari Dina Oksofiani kata Dina mau tanya nih kak saya kurang bisa berbahasa Inggris apakah ada kemungkinan lolos beasiswa LPDP atau ada minimal skornya nggak untuk lolos TOEFL silahkan kak untuk dijawab untuk tes bahasa Inggris itu yang harus teman-teman bisa mendapatkan sertifikatnya itu hanya TOOL atau yang persyaratan bahasanya itu bisa apa berbahasa Inggris berbicara bahasa Inggris dengan wajar tapi teman-teman bisa menguasai teori ya biasanya ada teori itu kan teori ya nggak apa-apa upload aja terima kasih ya selamat menikmati